Kemudian ini ada contoh aplikasi penggunaan conditional probability pada ini contohnya adalah hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru. Jadi misalnya di sini diketahui kita kasih simbol S itu adalah seorang perokok berat yang didefinisikan sebagai seseorang yang menghabiskan 2 bungkus rokok setiap hari selama 10 tahun. Kemudian L itu adalah seseorang yang difonis menderita kanker paru-paru sesuai diagnosis medis. Seorang dokter yang tidak berhubungan langsung dengan pengobatan kanker paru-paru menetapkan probabilitas sebagai berikut. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk pohon probabilitasnya di sini adalah ini ada S1 kejadian pertama adalah S1-S2. Berarti S1 itu maksudnya dia perokok berat, S2 itu bukan perokok berat. Jadi dari sekumpulan ada probabilitas dari sekumpulan tadi adalah perokok berat 0,25. Kemudian yang bukan perokok berat itu probabilitasnya 0,75. Kemudian di sini ada cabang-cabangnya lagi, dari yang perokok berat probabilitas dia menderita kanker paru-paru adalah 0,1. Probabilitas dia tidak menderita kanker paru-paru adalah 0,9. Begitu juga yang ini, berarti ini adalah probabilitas L1 given S2 nya 0,01. Probabilitas L2 given S2 nya 0,99. Kemudian ini adalah joint probability-nya ya. Peluang S1 dan L1 0,025. Peluang S1 dan L2 0,225 dan seterusnya. Nah, dokter spesialis kanker paru-paru mengatakan probabilitas L1 given S1 sama dengan 0,1 itu terlalu kecil atau sangat kecil. Berarti ini apa? Probabilitas seseorang itu menderita kanker paru-paru jika diketahui sebelumnya atau informasinya dia itu seorang perokok berat itu sebesar 0,1 itu terlalu kecil. Ketika ditanyakan kenapa, dia menyatakan bahwa because in all these years as a lung cancer specialist, jadi selama dia bertahun-tahun sebagai spesialis kanker paru-paru, ketika dia berkunjung ke bangsal kanker paru-paru itu selalu penuh dengan perokok. Sehingga dia merasa nggak mungkin nih probabilitas seorang itu terkena kanker paru-paru jika diketahui sebelumnya dia adalah perokok berat itu cuma 0,1. Nah, apa yang salah dengan pernyataan di atas? The answer can be found by flipping the tree. Jadi, ternyata ketika kita coba balik pohon probabilitasnya, tadinya di sini kalau yang di awal tadi yang diketahui kejadian atau informasi yang pertama itu adalah perokok dan bukan perokok, baru kemudian menderita kanker dan tidak menderita kanker. Nah, kalau kita coba balik apa namanya pohonnya, Jadi, informasi atau kejadian yang pertama itu adalah L1, L2, baru kemudian diikuti dengan S1, S2, kemudian kita assign nilai probabilitasnya, caranya sama dengan yang contoh tadi yang flipping the tree, ternyata kita lihat bahwa yang dimaksud oleh dokter spesialis paru-paru tersebut adalah high atau tinggi, itu adalah probabilitas seseorang merupakan perokok berat jika diketahui informasi sebelumnya dia adalah penderita kanker paru-paru. Atau probabilitas dia menderita S1 given L1, probabilitas dia merupakan perokok berat, informasi sebelumnya adalah dia menderita kanker paru-paru. Jadi, kalau kita lihat dari gambar pohon ini tadi, di sini ada nilai 0,769, probabilitas 0,769 ini adalah probabilitas seseorang itu merupakan perokok berat, jika diketahui informasi sebelumnya dia adalah penderita kanker paru-paru. Jadi, bukan probabilitas seseorang merupakan penderita kanker paru-paru jika diketahui informasi sebelumnya dia seorang perokok berat. Jadi, yang tinggi itu, itu bukan peluang L1 given S1, tetapi peluang S1 given L1. karena yang disurvei itu tadi adalah yang menurut dokter spesialis kanker paru-paru tadi, yang dia datangi itu adalah ruangan penderita kanker paru-paru. Jadi, di dalam ruangan tersebut sudah ada informasi terlebih dahulu bahwa orang-orang itu adalah penderita kanker paru-paru. Kemudian, dari keseluruhan pasien yang menerita kanker paru-paru tadi, kita ingin tahu berapa probabilitas yang merupakan perokok berat. Nah, ketika disurvei, ternyata probabilitas S1 given L1 atau probabilitas yang ada di ruangan itu adalah perokok berat, jika diketahui sebelumnya dia adalah penderita kanker paru-paru adalah 0,769. Sehingga penting untuk mengurutkan fakta dan query. Jadi, kalau ini tadi, di kasus ini tadi, ternyata kan kebalik ya. Jadi, informasi yang ada itu adalah L1-nya dulu, L1 atau L2. Di sini berarti L1 dulu, informasi yang ada itu diketahui bahwa dia merupakan penderita kanker paru-paru. Nah, yang ditanyakan itu berapa probabilitas yang menderita kanker paru-paru itu merupakan seorang perokok berat.